Intro Dalam film terbarunya bertajuk Dewi Ular Titisanyi Belorong, ada satu adegan di mana Dewi Persik tampil telanjang. Mungkin ini bukan hal aneh bagi seorang Dewi Persik yang sering memerankan film horor berbau seksi. Namun bagaimana dengan kekasihnya yang tinggal jauh di negeri jiran Malaysia? Apa ia bisa menerima ketika tubuh sang pacar dinikmati oleh banyak mata? Enggak, enggak. Enggak, dia cuma bilang, ya selama kamu bisa menjaga diri dengan adegan. Dalam arti gini, apa yang saya, misalkan seperti kemarin saya foto wedding dengan Mas Eklul Jamil, itu pun saya sudah izin. Terus seperti ini, saya ada adegan yang begini-begini. Dia bilang ditutupin rambut kan itu, ya oke. Jadi kan saya bilang, saya jujur mas, saya enggak pakai baju, cuma segini, dan itu tutupin rambut, dan semua steril. Ya enggak apa-apa, kecuali saya buka. Kan masih art gitu. Dan dia orangnya, ya mungkin dia pikir, kamu belum jadi istri saya, kalau kamu jadi istri saya, saya kerangking kamu gitu. Dalam hubungan cintanya kali ini, Dayo Persik mengalami banyak perubahan dalam dirinya. Ia yang dulu egois dan sering bertindak semau hati, kini lebih bisa menghargai kekasih dengan selalu meminta izin kalau ingin melakukan segala sesuatu hal, termasuk juga soal pekerjaan. Setiap pekerjaan apapun, saya selalu izin ya, selalu pamit. Karena yang sudah-sudah kan, pengalaman saya kan, saya orangnya egois. Saya orangnya selalu begini, saya berlalu begitu. Tapi kali ini ya, semuanya pasti atas persetujuan dia. Apapun itu yang saya lakukan. Ya perempuan mau bagaimana lagi, saya tetap cari imam dong, yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.